Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Viral di media sosial, pria berinisial US, 40 tahun hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam peti jenazah selasa 15 November. Saat itu US yang sudah diletakkan di dalam peti tiba-tiba menggerakkan anggota tubuhnya. Hal ini sontak membuat keluarga dan warga kaget. Peristiwa tersebut terjadi di perumahan Ambar Telaga Residence 2, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 11 November lalu. Endang pengurus warga perumahan Ambar Telaga Residence 2 mengungkapkan pihaknya sempat diberitahu oleh keluarga atas meninggalnya US ini. Bahkan endang sempat memasang dan mengibarkan bendera kuning sebagai isyarat tanda ada warga yang meninggal dunia. Pihak keluarga US kemudian mengonfirmasi untuk segera memasang tenda karena akan dilakukan upacara pemakaman. Endang mengungkapkan dirinya sudah menyiapkan berbagai kebutuhan jenazah. Bahkan jalur akses utama juga sudah dialihkan untuk upacara pemakaman. Tamu-tamu Jumaat sudah banyak yang berdatangan untuk melayat. Lalu pada Jumat 11 November, peti jenazahnya tiba di rumah duka. Saat itu keluarga hendak melihat US untuk terakhir kalinya sehingga peti mati dibuka. Namun betapa kagetnya endang, US yang merupakan tokoh agama Konghujo tersebut tampak masih bergerak di dalam peti jenazahnya. Jumaat dan keluarga US kemudian langsung membawa US beserta peti ke klinik Pratamarawat Inap Warung Nangka Ranca Bungur. US kemudian dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan pertama dengan diberikan oksigen. Dia kemudian dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk penanganan lebih intensif. Sementara itu kakak US Saputra mengungkapkan sempat tak percaya jenazah adiknya bergerak-gerak sendiri. Saputra mengatakan US telah dinyatakan meninggal dunia di Semarang. Kemudian jenazah dibawa dari Semarang ke rumah sakit di Jakarta. Setelah dinyatakan bernafas kembali, keluarga mengaku senang dan tidak menyangka kejadian ini terjadi pada US. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor Ilham Heidir mengungkapkan fakta sebenarnya. Bahwa US yang sempat disebut-sebut telah meninggal dunia sebenarnya masih hidup. Hal itu dinyatakan, dikatakan pihak rumah sakit lantaran US. Saat US datang ke RSUD kondisinya sadar dan belum meninggal dunia. Ilham mengatakan US dibawa ke rumah sakit dalam keadaan penurunan kesadaran. Yang menegaskan, kabar mayat hidup lagi di Bogor adalah kabar tidak benar. Ilham pun menegaskan bahwa cerita mayat hidup lagi sebelum dibawa ke RSUD Kota Bogor terjadi di luar rumah sakit. Sedangkan, saat tiba di RSUD Kota Bogor pada 11 November, US datang dalam keadaan sadar meski mengalami penurunan kesadaran. Ilham pun mengatakan bahwa US mengalami gangguan di otaknya. Saat ini US ditangani pihak rumah sakit dan dirawat secara intensif. Ditegaskan RSUD cerita US hidup lagi usai meninggal dunia hanyalah bumbu semata. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengungkap fakta terkait jenazah yang hidup kembali ini. AKBP Iman menjelaskan sejak awal yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan awal hingga peti matinya dibuka korban dalam keadaan hidup. Iman mengungkapkan belum ada fakta yang membuktikan bahwa yang bersangkutan sempat meninggal dunia sebelum hidup kembali. Bahkan pihak keluarga belum bisa menunjukkan surat kematian dari US. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!